LUNCHBOX JUNIOR Kit Wild Seris dari Tamiya Rilis tahun 87 ya Item number 17.003 Seri 1400 Artinya 17.003 itu artinya Kit nomor 3 Di seri Wild Apa lagi Oh iya Kit ini base nya itu Dari Vanessa's Lunchbox Itu kit RC ya Yang rilisnya sekitaran Tahun 81 Kemudian Kit ini Istilahnya kalau Tamiya bilang Wild tapi kalau masyarakat Umum bilangnya Bigfoot ya Mirip dengan mobil-mobil Bigfoot Yang di TV itu loh Oke Langsung aja kita akan unboxing Tapi Intro dulu Oke yo yo guys welcome back to my channel it's Plastic Pinion here it's not just plastic it's Plastic Pinion hari ini udah malem, malem ini udah malem balik balik, anyway kita akan unbox Lunchbox Junior tepatnya nama lengkapnya itu Vanessa's Lunchbox Junior salah satu Bigfoot dari Tamiya nomor 3, kemudian spesifikasi teknisnya panjang 142mm lebar 125mm tinggi 101mm sasisnya wild gear setnya 75x1 imagine that, 75x1 artinya emang kit ini kit pelet bulu ya lambat, slow banget jalannya tapi kit ini menarik Lunchbox Junior ini Plastic Pinion dapetin betul-betul dari Jepang baru kali ini untuk pertama kalinya ya belanja langsung dari Jepang online gitu ya kelebihannya apa? gak ada sih kelebihannya cuman ya, shopping experience aja ya kemudian tetep aja meskipun dari Jepang kit ini, ini tulisannya keliatan gak? made in Philippines keliatan ya? tuh belinya dari Jepang bikinan Filipin nah, itulah ngarep banget dapet dari made in Jepang gitu ya oke item numbernya 17.003 dia re-release? gak juga sih cuman re-release sih enggak cuman memang originalnya tuh kalau gak salah made in Jepang tapi kemudian di alihkan manufakturnya ke Filipin gitu-gitu deh teknikal banget gak ngerti langsung aja kita unboxing ya apa sih isinya kit ini yang beberapa bulan belakangan cukup heboh kayaknya oke let's see dalamnya kosong ya ini gak ada gambar apa-apa cuman ada serial number gak tau nomor apa itu kemudian oke stikernya dulu nih stikernya simple banget untuk mobil ukuran segede gini stikernya tuh simple banget itu ya oke kemudian ada lagi velgnya warnanya kuning cerah senada enggak juga sih kuning cerah gitu velgnya kemudian bannya ban bigfoot yang kopong kosong gitu ala-alanya pneumatik ya betul gak sih pneumatik gitu kemudian bodinya warnanya kuning senada tapi beda kuningnya beda enggak enggak sama dengan ininya dengan velgnya ada kabin ada ini ya kabin ala-ala warna smoke gitu terus apa lagi hmm oh ban bigfoot itu ini ya ban bigfoot itu plastik ini belum pernah pangin mungkin ya ban bigfoot itu velgnya salah satu salah dua velgnya itu itu ada gear langsungnya jadi memang gear itu koneksi konektornya dari motor kemudian gear kemudian gear kemudian velg velgnya itu ada gearnya juga buat yang belum tahu buat yang belum pernah punya seri wild sebaiknya sih punya ya biar biar tahu rasanya gitu biar tahu gimana kemudian sasisnya tuh begini aja simple aja ini tempat taruh motor disini tempat taruh gear setnya gitu kira-kira selebihnya di atas ini akan ada bawat baterai taruhnya mounting baterainya gitu ini perintilannya motornya dapetnya Mabuchi tutup bening Mabuchi itu SMC Mabuchi itu SMC kayaknya sih Mabuchi oh sorry sorry SMC dapetnya itu SMC terus ini juga nih nih ini salah satu kit classic minyan gak familiar sama yang lain seri mini 4WD racing sama mini 4WD wild sama mini 4WD jeep ya Tamiya jeep jeep series itu plastik minyan nyebutnya jeep series meskipun itu wild juga sebetulnya nah jadi dikit bigfoot ini itu adalah satu-satunya kit Tamiya yang plastik minyan tahu dia udah dibikinin kontaknya itu udah di build up dari sana jadi gak bentuk kayak pecahan you know pecahan-pecahan terus kita rakit kita gabungin kasih terminal gitu enggak ini terminal kontaknya itu khusus untuk terminal kontak untuk kit bigfoot itu udah langsung dari Tamiya nya itu udah ditaruhin begitu gitu enggak dirakit lagi ngerti kan shaftnya ada disini shaftnya kayaknya shaftnya sih ini mungkinan baru ya meskipun copyrightnya masih yang jadul tapi produksinya jelas baru nih warnanya putih gitu enggak enggak kuning-kuning gitu kan oke ini aja kemudian lihat grisnya warnanya kayak begini nih dulu plastik minyan pernah beli monster beetle tepatnya adeknya 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 paling seperti ini monster beetle itu masih grisnya itu masih yang em apa namanya timah ya gris timah gitu oke terus kita move on ke gearbox enggak tepat disebut gearbox karena ini A parts betulnya A parts nya ini kenapa A parts karena disini ada tulisan A nya hehehe kelihatan enggak disini ada tulisan A nya makanya disebut A parts A parts terdiri dari ee battery box kemudian ada cover ee gear ee kemudian ada lagi cover velg yang sekaligus berfungsi sebagai penahan kalau dia lagi di track kemudian ada kunci-kunci nya gitu-gitu lah kemudian kemudian apalagi yang disini biasa manual flyer yang hanya terdiri dari 4 segmen kecil manual flyer nya untuk ukuran mobil segede gini kok kayaknya serba mini deh pokoknya stiker mini manual mini parental guidance nah see ketara banget kit ini rilisan baru meskipun bukan re-release tapi rilisan baru kenapa? ada ininya kit jadul itu gak pernah ada beginian nih paling mentok deh ditaro di box tapi kit baru kayaknya nih ada beginian that's it kosong ok so guys buat temen-temen yang suka explore wild series ini cocok banget buat explore ya dia jalannya lambat gitu ya slow gitu terus dibelakang wild series itu ada ini loh ada tambahan kayak gini tambahan ini ini fungsinya buat biar dia itu bisa miring ya lihat nih nih dia jadi bisa akrobat dia bisa nanjak kemudian begitu dia nanjak misalnya dia ngebalik gitu dia ini terbantu dengan adanya ini dia balik otomatis balik lagi gitu jadi jalan lagi mobilnya gak gak terbalik kayak kecoa gitu terus satu lagi fungsinya yang ini tadi cover velg ini dia bisa jalan miringnya gitu pokoknya unik deh buat yang belum punya sebaiknya sih punya ya dinikmati gitu apalagi sekarang bentar lagi ada event G.O.D. atau G.O.D. atau God well God event good old days lagi bulan Maret insya Allah dan disitu akan ada balapan wild guys balapan bigfoot guys belum pernah kan? balapan bigfoot jarang tuh jarang banget so dan harganya juga sebetulnya gak jauh-jauh banget dari Mini 4WD Racing sih ya kisaran 200-300 gitu lah jadi relatif tergantung juga ya tergantung dari sisi plastik mini gak bisa bilang itu murah atau mahal ya buat yang biasa beli Tamiya Racing maka itu tergolong biasa atau standar lah itu gak begitu mahal-mahal amat gitu kecuali kalau buat yang memang gak suka beli apa sih hobi kok mahal-mahal banget kayak beberapa member di grup yang sebetulnya bukan gak punya uang cuman mereka memang koleksinya yang istilahnya tuh STL 30 standar Tamiya lemahnya 30 ribuan gitu kira-kira gak gak ada yang jelek dari itu itu semua hobi masing-masing maksudnya artinya tiap orang kan punya ini ya punya budget sendiri-sendiri untuk hobinya gitu ada yang mau jor-joran ada yang maksain kayak plastik mini yang agak-agak maksa gitu gitu kemudian ada juga yang memang dia wow biarpun dia punya tapi dia gak begitu mau ini gak begitu mau nghabisin banyak gitu ya well itu pilihan tapi intinya kalau teman-teman hobi dan pengen explore explore deh ke wild series wild series itu menarik menarik dari segi dia itu triknya bukan seberapa cepat tapi seberapa stabil dan seberapa tangguh kendaraan ada juga kendaraan guys thank you for watching jangan lupa subscribe tombol notifikasi hidupin kemudian tunggu video plastik mini selanjutnya notifikasinya di pin ya jadi kalau ada video-video baru langsung update ok thank you guys keep on healthy keep on dreaming keep on running guys plastik mini out now bye